Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di bilik mawadah amir di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat papan tulis atau mungkin lebih tepatnya tembok tulis dengan hanya menggunakan isolasi bening jadi kita butuh isolasi bening yang besar kemudian gunting dan kita juga boleh nanti memakai pensil untuk menandai batas dari isolasi yang akan kita tempel dan ini spidol nanti untuk mengetes hasil akhirnya langsung saja kita mulai untuk menempel isolasinya jadi ini sudah saya beri tanda di setiap sudutnya, jadi ini kan nanti bentuknya persegi 4 ya jadi ini sudah diberikan tanda tapi ini tidak kelihatan karena kita menjaga semaksimal mungkin supaya temboknya tetap dalam keadaan bersih jadi tadi tandanya hanya setitik saja jadi tidak terlalu kelihatan dan ini saya dibantu sama adik dan ide atau inspirasi ini awal muncul pertama kali dari dia jadi ini ide dari adik dan saya rasa ini mungkin siapa tahu bisa membantu juga dan bermanfaat untuk teman-teman semua makanya saya share nah setelah tadi kita buat atau kita isolasi batas atas kemudian batas bawahnya juga kita isolasi jadi cara membuka isolasinya langsung panjang ya dibukanya panjang sepanjang batas dari yang kita berikan tanda tadi nanti baru kalau misalnya ujung tanda sudah menempel ujung sebelah kiri dan kanannya nanti baru dirapikan di bagian tengahnya setelah batas atas batas bawah kemudian kita ke batas sebelah kiri yang perlu juga diperhatikan pada saat menempel isolasinya itu kita usahakan seminimal mungkin untuk tidak membentuk gelembung ya antara isolasi dan temboknya agar nanti tampak seperti temboknya tidak ada apa-apa yang menempel jadi terlihat masih bersih begitu nah juga kalau misalnya pas ditempel dan ada muncul gelembung boleh ditarik seperti tadi kemudian dirapikan lagi tidak apa-apa kemudian sisi yang terakhir di sebelah di sebelah kanan jadi diusahakan supaya rata lurus kemudian tarik ke bawah dan digunting dan digunting rapi seperti ini nah setelah semua sisinya tertutup seperti ini kita tinggal mengisolasi atau menempel lagi isolasi berikutnya ke bawah lurus bertumpuk seperti ini jadi perhatikan cara menempelnya antara isolasi yang pertama dengan isolasi berikutnya kita tindih sekitar 2-3 mm jadi perhatikan ini ada bagian yang tertindis antara isolasi satu dengan isolasi berikutnya sekitar 2-3 mm gunanya itu supaya nanti pada saat kita menulis tidak masuk tinta sepidolnya ke dalam celah antara sepidol apa antara isolasi satu dengan yang lainnya jadi tidak akan bisa menembus atau membuat sepidolnya masuk ke dalam tembok makanya kita tumpuk sedikit 2-3 mm kita lakukan seperti itu terus sampai ke bawah sampai selesai sampai di batas bawah nah akhirnya seperti itu jadi ini tadi temboknya terlihat seperti tidak ada apa-apa ya seperti tidak tidak ada yang tertempel tapi ini bisa kita pakai menulis jadi ini kita tes ini sudah setiapkan tisu juga bisa dihapus jadi ini salah satu cara kalau mau mungkin siapa tahu ada yang mau menulis sesuatu di tembok atau bisa bagi yang mau gambar pola mungkin atau ada sesuatu yang mau dicatat cara ini bisa dipakai apalagi kalau misalnya lagi butuh-butuhnya cara ini bisa dipakai dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat untuk teman-teman semua selamat mencoba dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati